Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warga Kediri, saya Hanidito Himawan Pramana Bupati Kediri turut bangga atas di launchingnya RSKK Channel Kanal Youtube RSUD Kabupaten Kediri yang menghadirkan berbagai konten edukasi kesehatan bagi masyarakat terlebih di masa pandemi COVID saat ini serta turut mensosialisasikan program-program pemerintah di bidang kesehatan Sukses selalu untuk RSKK Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat RSKK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan bulan suci penuh ampunan dan rahmat Tentunya sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa Nah, tips apasajakah yang perlu kita siapkan untuk menjaga stamina di bulan puasa? Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sahur Karena apa? Makan sahur merupakan titik awal kita untuk melakukan aktivitas selama 24 jam Sahabat RSKK usahakan mengkonsumsi makanan sahur dari karbohidrat kompleks Apa saja karbohidrat kompleks itu Ada nasi merah, ada oatmeal, ada jagung, ada kentang, dan ada pisang Karbohidrat kompleks membuat kita kenyang lebih lama Yang kedua, penuhi kecukupan tidur Anda Usahakan tidur selama 6-8 jam sehari Dikarenakan kita sudah bangun lebih awal untuk melakukan ibadah sahur Selanjutnya yang ketiga, penuhi kecukupan air dan olahraga ringan Minum cukup air putih 2 liter per hari Tidak harus air putih, bisa Anda dapatkan dari kuah sayuran yang Anda konsumsi selama berbuka dan sahur Kemudian, tetap berolahraga, lakukan olahraga ringan seperti bersepeda Berenang dan melakukan yoga 30 menit sebelum berbuka puasa Selanjutnya yang keempat, pilihlah makanan yang sehat saat sahur dan berbuka Hindari makanan yang membuat lambung Anda tidak nyaman seperti sayuran mentah Selanjutnya untuk contoh menu buka puasa Di sini ada nasi putih, ada tahu goreng, ada pepes ikan, dan ada telur rebus Kenapa ada 2 protein hewani? Karena untuk mengganti kebutuhan protein Anda sehari, bisa menggunakan 2 sumber protein hewani Sebagai pelengkap, sahabat RSKK bisa mengkonsumsi buah yang siap serap Seperti di blender atau dijadikan jus Dan yang terakhir, segeralah berbuka puasa dengan makanan minuman yang manis Seperti kurma, sirup, atau es buah Karena apa, minuman manis mengandung glukosa yang akan cepat diserap menjadi energi tubuh Sehingga sahabat RSKK bisa melakukan aktivitas kembali Nah, itu tadi beberapa tips dari kami Semoga sahabat RSKK tetap sehat dan tetap bersamina dalam berpuasa Apabila sahabat RSKK ingin berkonsultasi lebih lanjut Tentang diet diabetes berpuasa Penderita jantung yang ingin berpuasa dan juga mencapai body goals Bisa mengunjungi polikonsuling Gizi RSKK Setiap hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12 siang Setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 10 pagi Demikian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RSKK, kami semakin baik